Nanti Bapak-Ibu akan lihat setelah gresik beroperasi operasional 2024, kelihatan berapa nilai tambah dari kuber yang sudah lebih dari 50 tahun kita ekspor mentahan, raw material. Begitu juga nanti untuk boksid stop, kira-kira mungkin akan muncul angka-angka di atas 30 miliar USD. Entah dari nikel, entah dari kuber, entah dari boksid, saya pastikan itu. IMF menentang kebijakan larangan ekspor, karena menurut analisa, untung ruginya yang dilakukan oleh IMF, itu adalah pertama menimbulkan kerugian bagi penerima negara, dan yang kedua berdampak negatif terhadap negara lain. IMF mengatakan bahwa negara kita rugi, ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dia menaruhi? Jadi kalau ada siapapun yang mencoba untuk mengatakan miliarisasi, itu adalah sebuah tindakan yang merugikan negara, itu kita pertanyakan pemikiran ada apa di balik itu, termasuk kita dalam negeri. Saya sebagai mantan aktivis, merasa terganggu ketika ada sebuah kedaulatan bangsa kita, independensi negara kita, itu akan digores oleh siapapun. Dan saya pikir ini harus kita lawan. Cara-cara seperti ini tidak lagi untuk kita tempatkan mereka di tempat yang baik di bangsa ini. Pemerintah Indonesia dikomandui oleh Presiden Jokowi menegaskan, tidak akan mengikuti saran dari International Monetary Fund atau IMF. IMF, yang menyarankan Indonesia agar menghapus kebijakan hilirisasi. IMF mengatakan Indonesia rugi, dan ini di luar nalar berpikir. Dari mana Indonesia rugi? Dengan hilirisasi, penciptaan nilai tambah itu tinggi di Indonesia. Indonesia melakukan hilirisasi ekspor nikel, di mana nilai ekspor Indonesia pada 2017 sampai 2018 hanya 2,3 miliar dolar. Kemudian, begitu bahan baku nikel diberhentikan untuk diekspor, nilai keuntungan Indonesia naik 10 kali lipat, menjadi 30 miliar dolar pada tahun 2022. Kemudian juga keuntungan Indonesia dari hilirisasi yang terjadi dengan Tiongkok, di mana devisit dengan Tiongkok pada tahun 2016-2017 itu sebesar 13 miliar dolar, dan sekarang menjadi surplus 1 miliar dolar, karena adanya hilirisasi yang mendorong ekspor, tidak lagi berbentuk raw material atau bahan baku. nilai tambah, katanya pendapatan negara nggak dapat. Tahu nggak teman-teman? 2021-2022, alhamdulillah target pendapatan negara tercapai terus. Yang tahu pendapatan negara tercapai tambah atau tidak, bukan IMF, kita pemerintah Republik Indonesia. Dan, tidak hanya berbicara tentang pendapatan negara, akibat hilirisasi, itu terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Terutama kepada daerah-daerah penghasil dari komoditas bahan baku. Jadi sangatlah tidak rasional, bahkan saya mempertanyakan data IMF ini, untuk kemudian mengatakan bahwa mengurangi pendapatan negara. Dalam konteks pajak ekspor, komoditas, iya. Tetapi, yang harus kita lihat adalah, komoditas kita, ketika kita membangun hilirisasi, itu akan menghasilkan pendapatan PPH badan, PPN, kemudian PPH pasal 21 dari tenaga kerja. Dan harus dilihat bahwa, hilirisasi itu bukan hanya pada konteks untuk menciptakan nilai tambah. Tapi hilirisasi itu dilihat sebagai bentuk kedaulatan bangsa. Jadi, IMF itu jangan ngawur-ngawur untuk bilang hilirisasi Indonesia itu rugi. Hilirisasi menjadi prioritas Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Larangan ekspor tetap dilakukan, kalau digugat ke WTO, ke WTO saja. Masa orang lain boleh, Indonesia nggak boleh ya. Kita pernah punya sejarah panjang tentang IMF. Tahun 98, ketika terjadi krisis ekonomi, yang merekomendasikan resep untuk ekonomi kita kembali adalah IMF. dia merekomendasikan pertama, industri-industri kita ditutup. Contoh, dengan tara. Bansos-bansos ditutup. Akhirnya daya beli masyarakat lemah. Disitulah cikal bakal terjadi deindustrialisasi. Bunga, kredit dinaikkan, hampir semua pengusaha kolaps. Kredit-kredit macet asetnya diambil. Apa yang terjadi? Negara kita lambat untuk menuju kepada pertumbuhan ekonomi. Di tahun yang sama, Malaysia menolak rekomendasi IMF. Jadi malah justru saya menanyakan, apa maksud dari IMF menyampaikan ini? IMF juga meminta pemerintah Indonesia untuk menghapus kebijakan hilirisasi, khususnya tersenjut pada larangan ekspor nikel. IMF menegaskan Indonesia harus mempertimbangkan penghapusan kebijakan tersebut secara bertahap dan tidak memperluasnya untuk komoditas yang lain. Jadi negara barat, institusi barat itu ketat-ketir ya melihat Indonesia ban nikel. dan takut kalau Indonesia sudah ban, boksit, dan lain-lainnya. Mereka tidak mau ya melihat Indonesia maju sepertinya. Dan kita tahu hilirisasi komoditas pertambangan menjadi satu-satunya cara untuk Indonesia meningkatkan nilai tambah dari hasil pertambangan. Hilirisasi juga menjadi cara Indonesia untuk melompat menjadi negara maju. Kelak dengan hilirisasi Indonesia tak hanya mengekspor barang mentah melainkan barang jadi seperti baterai kendaraan listrik yang saat ini dibutuhkan di dunia. Langkah hilirisasi disebut selaras dengan amanat undang-undang 1945 pasal 33 ayat 3 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa untuk keberlanjutan dan kemakmuran rakyat. Terkait hal itu Menko Marves Lut Bin Serpanjaitan disebut akan ke Amerika untuk bertemu managing director Kristalina Georgieva guna menjelaskan visi Indonesia lebih detail terkait hilirisasi. Ini malah saya melihat ada ketakutan dari kelompok tertentu ketika Indonesia dalam kondisi yang teriannya udah bagus sudah di jalan yang benar ada apa ini maksud mereka? Jadi ini menurut saya standar ganda yang dibangun di saat bersamaan negara-negara lain itu melarang ekspor seperti apa? Amerika dia melarang ekspor semikonduktornya dia melarang jadi kenapa negara kita yang diusik? Dan menurut saya ini menyangkut di bawah negara ini menyangkut kedaulatan negara dan dia sudah pernah menjadikan kita menjadikan kita sebagai pasien yang gagal diagnosa Sebuah negara berkembang menuju negara maju itu tidak hanya terlihat dari berapa pendapatan per kapital No itu hanya satu syarat tapi syarat yang berikutnya adalah tentang industrialisasi jadi tidak mesti pendapatan per kapital sebuah negara tinggi lalu kemudian dia masuk dalam negara maju saya mau kasih contoh Uni Emirat Arab pendapatan per kapital dia 40 ribu lebih tapi dia tidak masuk dalam negara maju karena dia tidak membangun industrialisasi Korea itu pendapatan per kapitanya tidak lebih dari 30 ribu tapi dia masuk dalam kategori negara maju kenapa? karena dia mampu menciptakan layih tambah dari sebuah proses industrialisasi dan teknologi jadi negara kita ini jangan dibodoh-bodohi lagi dia kirain kita ini masih bodoh begitu loh terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! terima kasih telah menikmati!